Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan buat butter roll nah ini tanpa telur tapi rasanya tetap terjaga ini seratnya halus dan lembut dan rasanya itu masih menyerupai rasa original jadi roti yang sangat sederhana tapi tetap enak oke ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng aktifnya juga komentar nah kita mulai aja disini kita siapkan air susu yang hangat hangat suam-suam kuku ya kemudian kita tambahkan dengan SKM atau susu kental manis untuk air susunya bisa 2 sendok susu bubuk dicampurkan dengan air atau UHT kemudian 1 sendok makan ragi instan kalau kalian mau timbang itu 6 gram pastikan raginya juga masih aktif nah ini kita aduk dulu kalian bisa lihat itu raginya udah bereaksi ya berbusa tandanya aktif kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi tinggi juga garam juga garam nah ini semua bahannya kita aduk dulu seperti biasa kita tidak menggunakan mixer ataupun mengulen tapi kalau kalian ingin menggunakan mixer di bagian ini kalian bisa menggunakan mixer oke lanjut kita campurkan dulu sampai tepungnya ini tidak ada lagi yang kering atau yang tertinggal ya nah ini konsistensinya konsistensinya seperti ini tidak terlalu lunak ataupun terlalu keras juga tidak terlalu banyak melekat kemudian kita masukkan margarin atau butter lebih rekomen kalau kalian gunakan butter ya dari rasa yang sederhana itu bisa lebih jadi istimewa nah ini kita campurkan dulu pastinya sampai margarinnya tercampur dengan baik tidak ada lagi warna kuning margarin yang terlihat sambil kita bulatkan ini permukaannya adonannya masih kasar kalian bisa lihat ya itu kasar nah ini akan kita proofing selama 1 jam atau sesuai dengan suhu ruang yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini ya nah sekarang kita kempiskan folding ambil bagian tepi arahkan ke tengah membentuk bulatan seperti ini kurang lebih 1 kali putaran aja boleh 2 kali tuh adonannya udah mulus ya nah sekarang ini akan kita kita bagi-bagi untuk besarnya itu sesuai selera kalian aja ini Mama Eji bagi menjadi 10 potong 10 pieces lumayan besar sekepalan tangan itu nanti jadinya dan kemudian kita rounding satu persatu nih roundingnya juga kalian bisa lihat tepiannya semua disatukan ke tengah bagian halus terus letakkan pada permukaan atas kemudian kita letakkan dulu pada loyang yang udah dilasi dengan baking paper ataupun baking mat ini kita lanjut lagi untuk adonannya saat kita rounding ini ya ini sama sekali gak melekat-melekat jadi gak perlu lagi ditambahkan dengan terigu ataupun olesi minyak jadi cukup baik udah selesai semua ini akan kita resting atau istirahat selama 15 menit agar adonannya nanti mudah untuk dibentuk sekarang setelah 15 menit kita ambil adonan bagian pertama yang udah kita kerjakan pertama kali jadi berurutan ya kemudian kita panjangkan kalian bisa lihat caranya nah kemudian kita gulung memanjang setelah agak panjang itu satu sisinya kita lebih tipiskan atau lebih kecilkan jadi satu sisi setengah bagian itu lebih kecil dari bagian satunya lagi karena kita akan bentuk segitiga kurang lebih seperti segitiga seperti buat cresong nah ini jadi kita rounding berlahan aja ini sambil menghaluskan permukaannya juga tapi perlahan aja ya menekan rolling pinnya terus mengecil ke bagian atas ini juga adonannya gak melekat adonannya itu lembut lunak tapi tidak melekat nah sekarang kita gulung dari bagian bawah terus sampai ke atas perlahan perlahan lahan ini dihasilnya seperti boom jangan lupa jepit pada bagian akhir seperti ini ya kemudian lanjut pertama kita buang udara sambil kita panjangkan untuk panjangnya ini tentunya sesuai dengan besarnya adonannya nah satu sisi itu kita rounding lebih tipis atau lebih kecil dari sisi yang lain kemudian kita pipihkan lalu gunakan rolling pin untuk menipiskannya secara berlahan nah jadi butter roll ini emang paling enak banget kalau untuk sarapan pagi atau juga pengganjal perut sebelum makan siang atau juga dinikmati sore hari ataupun malam pokoknya setiap saat ya karena rasanya ini enak cukup sederhana gak terlalu enak yang pasti kalian harus coba oke udah selesai nah ini udah selesai semua ya kalian bisa lihat ini lebih cenderung menyerupai keong bulet-bulet ini kan kita proofing selama 30 menit atau sampai mengembang kembali setidaknya hampir 2 kali lipat yang pasti sesuai dengan suhu ruangan dan jangan lupa oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat celcius selama 15 sampai 20 menit dan untuk kali ini dinner roll ini mama eji tidak mengolesi apapun sebelum dipanggang jadi polosan aja tuh oven 170 derajat celcius selama 15 sampai 18 menit mama eji hanya 15 menit aja jadi disesuaikan dengan karakter oven kalian masing-masing ya yang pasti sampai matang kecolok kecoklat dan jangan terlalu lama karena nanti kalau kelamaan juga akan keras rotinya nah ini sudah selesai kita pindahkan dulu ini masih panas segera kita keluarkan pindahkan dari loyang agar bagian bawahnya tidak lembab nah ini dia hasilnya udah jadi semuanya ini lebih natural rotinya tanpa olesan apapun dan juga tidak diolesi oleh butter nih seperti ini cakep kecoklatan lembut dengan permukaan kering bagian dalamnya sangat lembut sekali jadi kalian bisa menikmatinya begini aja juga udah terasa manis ya karena tadi kita menggunakan SKM atau bisa kalian olesi dengan berbagai macam selai atau meses atau coklat ya oh ya penyimpanannya disimpan dalam wadah yang tertutup agar lebih awet dan tidak kering sampai disini dulu resep kita hari ini semoga bermanfaat bertemu lagi di resep Memeji berikutnya thank you for being with me today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati